selamat berjumpa kembali kawan-kawan beslauperl juga user-user monster selamat bertemu kembali dengan admin di sini ya di channel kesayangan kalian ya kali ini saya akan membuat atau membahas tentang data pack terbaru 806 yang akan kita rilis beberapa hari lagi ya itu tepatnya sekitar tanggal 27 September lah ya 27 September 2024 ya jadi pada tanggal 27 September saya dan kan kawan di sini akan rilis monster pet data pack 86 data pack 806 terbaru ya yang mana di data pack tersebut sudah kita input beberapa fitur terbaru seperti stadium sepatu jersey transfer ya bursa pemain sampai final kemarin September ditutup ya sekitar tanggal sepuluhan lah ya kita selesai mengerjakan transfer pemain sekitar sampai tanggal 10 Septemberan kalau nggak salah tapi dari situ tidak berhenti kita langsung mengerjakan fitur-fitur yang lain-lain ya kita langsung saja ke penginstalan berhubung di sini besk gamenya sudah ada ya besk basic gamenya sudah ada jadi saya akan langsung ke data pack terbaru dan kebetulan ini punya user user monster juga yang sudah order akan saya install sebagai contoh saja mana ini dia jual jual gaming ya ini dia julo jual gaming kita kita tunggu sampai penginstalan selesai ya ini akan saya stop dulu videonya karena daripada menunggu ya sambil menunggu ya sebentar lagi kita selesai dan untuk informasi saja bahwa eh bagi kawan-kawan pengguna kita monster bahwa di fitur terbaru ini banyak sekali eh file baru yang kita eh input ya yang kita install jadi file-file ini memang belum pernah eh saya install sebelumnya nah ini sudah selesai ya ya setelah penginstalan selesai kita pergi ke edit data untuk menghapus eh edit sebelumnya ya jika jika pernah ada ya ini nampaknya di versi sebelumnya nah seperti ini edit datanya kita hapus dulu yang lain kita biarkan edit data kita hapus eh agar nanti begitu masuk ke ini apa ini tapus file yang tidak ini ya agar nanti begitu kita masuk ke menu edit tidak eh mengalami error ya sekarang kita tes sama-sama untuk eh patchnya ya ya ini saya pagi-pagi ya pagi-pagi sekali eh buat video ini ya kita lihat ya nampaknya bener ini ini jol jol gaming jol jol gaming home ya seperti yang untuk melihat ini punya user dan ini adalah counter fps ya counter fps perjalanan agar eh kawan-kawan juga bisa melihat bahwa fitur PS 2018 eh PS 2021 ini memang sudah support eh 60 fps ya jadi baik maupun di PS4 VAT slim ataupun pro itu sudah eh support 60 fps makanya kalian harus menggunakan monitor yang bagus ya agar eh tampilan atau atau hasilnya juga maksimal ya 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 sekarang kita masuk ke edit menu ya dan upaya kan eh begitu kita ke menu setelah save data ter setelah save data ya tersimpan kita masuk ke competition aktifkan disini bed juga bola ya aktifkan bed lalu arahkan ke bola Bola untuk kompetisi Premier League nah disini nightfly Premier League 2425 ya juga untuk EFL champion bisa di off-on kan type 1 lalu bolanya juga kita arahkan ke Mitra Delta EFL yang terpenting yang terpenting itu adalah eh bed ya untuk bed skill disini agar bednya eh eh tampil ya on ya seperti ini saja cukup ya on juga untuk pemilihan bola ketika untuk Konami Cup misalkan kita simpan di bola e-football saja juga untuk Konami League jadi nanti pas kita pakai dalam pertandingan Konami Cup maupun Konami itu bolanya akan mengarah ke bola ini ya karena sudah kita setting disini itu cara-cara eh bagaimana agar bola tidak random ya kalau misalkan eh tidak kita set disini bola akan tertuju ke champion ya bola champion ya di sini sudah full untuk untuk squad ada tutenham ya semuanya sudah lengkap ya tim weller ini beserta skill ability ya sudah lengkap kita update eh menurut live update sekarang ya Hai terus eh Hai terus eh Hai kita ada emu juga ada emu juga onana moindir heton Lisandro Martinez ya the like ya semuanya sudah eh kita update kita sesuaikan ya ya ini mungkin yang masih fake ya Hai Hai ya Hai ya 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 Hai iru ya ya kemarin siapa yang pesen Jack Wilson S brand saya belum menemukan face nya dan karena tidak sempat dan waktunya mepet mungkin di update berikut saja ya Jack Wilson S brand nya saya update ya karena sangat mepet sekali ya ada gundogan yang ke city lagi dari Barka belak balik ya kayak seterikaan ya Gakpo Nunes salahnya masih gundul belum kita up karena situasinya masih seperti itu Sobos Lai Stefan Bajkaterik Arsenal mungkin ya yang banyak pemain-pemain terbaru yaitu ada Riccardo Calafiori nah ini dia pemain Italy terus Michel Merino dari apa Sociadet ya Real Sociadet kalau gak salah ya Real Sociadet ada Sterling juga ya mungkin seperti itu ya Arsenal ada Chelsea yang dipenuhi pemain-pemain muda keepernya juga sampai 1,2,3,4,5 ada Makguyu pemain Barka ya kemungkinan akan menetap di Chelsea mungkin juga ini saya dapat face-nya pada waktu kemarin rambutnya seperti ini sekarang sekarang belum update lagi ada waktu rambutnya seperti ini Makguyu untuk yang sekarang belum update lagi ada Niklas Jackson rambutnya gondul juga bukan gondul ya pendek ada Pedro Neto yang pemain vertugal juga Jadon Sancho terus Joe Felix ada Mod League juga ini sudah kita update terus Dio Burihal ya eh Kaicedo Terusin ada Rabio pemain fuham kalau gak salah ya dan untuk di Brighton Epswich juga sudah update Liverpool City ya semuanya sudah complete ya dan untuk keliga 2 belum kita update terus Monaco juga sudah kita update ada siapa yang terbaru itu ya Bensegir ya sekarang berganti menjadi Liga Mcdonald ya tapi dalam penulisannya mungkin disana Liga 1 ya untuk AS Monaco nah ini Liga 1 ya jadi tidak ada terusan Mcdonald itu hanya sponsor saja tapi dalam penulisannya Liga 1 Liga 2 ini tim yang sudah kita update ada Monaco ada Los Lille Augustine Nice Olympic Leon Marseille PSG Steadly Nine ini sudah update semua yang lainnya masih belum sempat saya update terus ke seri A ini semuanya sudah buah ya lengkap beserta skill ability untuk bisa lihat sendiri disini ini bintangnya berubah ya berubah ini minimal di 3 lebih setengah ya untuk bintangnya juga apa namanya jerseynya juga sudah terbaru ada beberapa beberapa apa namanya player appearance yang belum saya input ya player appearance sebelum selesai karena waktunya sangat mepet ini karena PS21 itu datanya banyak data-data playernya ini untuk jerseynya juga untuk boot list ini sudah terbaru ya boot update bulan September sekarang mulai dari predator seperti ini ada adidas apa namanya speed portal ya ya ini untuk adidas ini ada yang memuncul ada yang tidak tapi kalau kita ganti itu dia akan berganti ke sepatu yang kita ganti itu ya memang bentuk tampilannya tidak ada tapi itu itu akan mengganti sepatu ya jika kita pilih sepatunya nah ini seperti ini nanti akan berganti ya jersi jersi sepatu terus squad juga sudah terbaru ada ice roma disini sudah tidak ada smalling itu yang terbaru adalah matfumal dan hermoso ya ini dari free agent untuk hermoso ada LFV juga pemain muda roma dari france dan ini kopi sili juga kopi sili kone ya terus ada siapa ini pemain ukrain anton anton atau siapa ya aduk dopik style maker dari milan terus di atalanta ada repete gwi ada ada mural lukman kopal ini dia selajar samarjik mungkin yang terbaru juga jani olo sekarang mau main disini robopila lanova terus bolonya 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 siapa ya yang terbaru sempat lupa dan doye yoya sama eling junior mungkin dari jupiah romy fowler sudah lama ya ini sudah full update juga semua ada di pc baru kita update ayak terus venor rotterdam sama PSP baru update segitu untuk tim ini ya ini untuk Liga Portugal Porto Benfica Sporting Braga Sporting CP baru seperti itu yang saya update kalau untuk ini sudah full semuanya untuk Pelaliga mulai dari Valencia atau mulai dari Athletic Bilbao sampai Valencia semuanya sudah update Julian Apareas sudah disini Connor Galaguer juga sudah berada dari ATM atau Tico Madrid dari perpindahan dari Chelsea Chelsea juga sudah sesuai ini sangat detail sekali untuk Chelsea bisa antem lihat kita sangat meniru gaya-gaya Konami untuk Chelsea dari detailnya bahkan kita buat sedita mungkin mulai dari jahitan karah seperti itu selalu kita sesuaikan ini untuk Laliga sudah full ada Baraka juga ada pemain terbaru yaitu ada Makasado sekarang sudah kita buat face-nya juga ada commentary name ya ini Makasado pemain muda Baraka sudah kita input face-nya lain untuk boots-nya kita kasih Puma saja karena keterangannya saya belum tahu dia memakai sepatu apa ya dan untuk tahun ini kerah Baraka seperti ini ya ini bukan bukan U ya ini dia sebetulnya kerah bulat ya namun di tengahnya itu seperti di sejara ya di tengahnya dibuat seperti itu ya memang aslinya seperti itu dan model-model Nike tahun ini memang begini ya untuk pattern-pattern nya juga sudah sangat komplit ya ada McBernal juga sudah kita kasih face terbaru ada Pau Pictor juga ya sudah disebut ya namanya ada disini Pau Pictor ya itu salah satu fitur ya terbaru semuanya sudah kita sesuaikan ya ya Pau Pictor terus Girona ya Girona tahun ini masuk ke itu ya champion kalau kalau tidak salah jadi untuk Girona jerseynya sangat komplit sekali untuk Girona sampai ke liga champion kalau disini tidak akan terlihat mungkin ya kalau disini tidak akan terlihat seperti ada jersey champion kalian karena disini hanya ada jersey liga jadi untuk jersey championnya bukan disini kita ceknya di oh ini dia ini untuk jersey champion home sudah kita input ternyata disini ya untuk jersey champion home sudah ada ya ada Rayo Faikano juga sudah terbaru ya semuanya sesuai Espanyol Madrid Madrid ini dia Madrid nah ini untuk tekstur adidas untuk tahun ini seperti ini untuk tekstur adidas ya ya nah seperti ini nah ini untuk away ya tema kita mengacu pada jersey Madrid ya away untuk tema yang kita pakai karena saya sangat terpesona melihat jersey away nya Madrid ini ya ya demikian mungkin kawan-kawan salah satu review ya ini sudah tim-tim Eropa tim besar sudah komplit dan sekarang kita lanjut ke tes gameplay ya kita bermain di seri A kita coba apa Bernabau atau halaliga seri A dulu ya kita coba tes Ace Roma melawan A9 ini kita dan ini sudah tampil full stadium ya nah ini yang terbaru yaitu CPTest Metropolitan yang alias Wanda Metropolitano ya ada Bernabau Bernabau versi terbaru ada Etihad Stadium terbaru juga terus New Anfield kita perbarui Stamper Bridge juga ya terus GCP MHZ ada Stadio Olimpico juga kita perbarui view nya di dalam nah ini dia yang terbaru Stadio Diego Armando Maradona ya dimana ini lapang Napoli ya terus Park The Prince juga kita perbarui ya Estadio Dallus ya banyak ya yang sudah kita perbarui di season kali ini ya sekarang kita coba di Stadio Olimpico karena saya ingin menunjukkan adbor terbaru dari AS Roma ya dimana adbor ini diperlentukkan untuk seri A ketika kita bermain di Olimpico ya jadi adbornya akan aktif ketika kita bermain di Olimpico Rome adbor ini akan aktif dan ini adalah dua adbor yang biasa dipakai oleh Steam seri A ya ini dia ya dan Globes juga sudah terbaru ya Globes ada boot assignment boot assignment untuk bootnya sudah ke masing-masing player nah ini dia dual adbor untuk Olimpico Rome atau apa Stadio Olimpico nah itu dia dual adbor juga scoreboard terbaru seri A scoreboard ya 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 menarik sekali ya ada Palomo Rata kali juga menambah amulisi untuk asap milan ya ini dia kita tes Roma menghadapi ke milan dengan dual adbornya terbaru nanti akan kita update untuk adbornya seperti apa ya ampun baru aja main ya di sini kita mendapatkan 60fps yang untuk reply karena reply itu eh disediakan oleh sistem jadi eh kita tidak bisa setting bentuk fps karena yang memang dapatnya eh dari sistem maksimal 60fps seperti itu ya ya jadi menarik sekali sekarang kita sudah menggunakan dual adbor untuk seri A ya karena di seri A itu sering eh dual adbor ya dan ini membuat eh ada Matiasule ya di Roma ya pemain terbaru mungkin masih pemain Juppe statusnya udah dijual atau belum ya ya ampun kenapa itu hehehe iya ya tidak terasa sudah 30 menit ya eh kawan-kawan saya menemani eh kawan-kawan tidak terasa sudah 30 menit dan eh review-review lainnya mungkin akan kita eh buat nanti kalau sudah eh rilis ya seperti review-review stadium gitu ya karena banyak sekali eh fitur terbaru atau kita eh nanti review eh ketika sudah perilisan ya kita akan membuat review terbaru ya terlalu tinggi tapi apakah kitao ya lihat se Clock se ya demikian kawan-kawan mungkin untuk review-nya datapack86 yang akan saya rilis nanti tanggal 27 September ya jadi bagi kawan-kawan yang berminat untuk order silahkan nanti di deskripsi ada nomor whatsapp admin silahkan chat disana langsung chat saja ke admin ya jadi gunakan official dari monster untuk mendapatkan patch ini kita ketemu lagi di lain waktu selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi Terima kasih.